Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini saya akan mereview Android TV Box A95X RO1, ini dia remote nya, maaf ini di indoor jadi kurang jelas. Sekarang kita pilih bahasa Inggris, kita klik next, terus itu memilih layar, kita next langsung, kemudian kita konekin dulu ke, ya sudah konek, kita klik next, klik next, klik complete. Ya seperti inilah tampilannya, ini menu-menu yang ada di A95X R1 Android, ini remote nya, kayak remote biasa. Kita lihat dulu di setting, di abort, nomor model A95X R1 dengan versi Nougat 7.1.2. Poin 2, terbaru ya Android nya rupanya, ada di 1 Agustus terakhir di update nya. Kita lihat update nya ada nggak? Udah paling update. Dengan ini kita bisa nonton TV, kita bisa gunakan aplikasi ini, call TV. Kita coba. Kita coba. Ini dari movie, news, sport, entertainment, generi, kartun. Kita coba satu ya. Kayaknya ini produk Cina ini, ada TV-TV Cina. Entah kenapa, disini server nya kurang bagus aplikasi ini. Saya juga kurang tahu, soalnya ini udah pakai indie home, tapi speed nya cuma puluhan. Kadang juga cuma satuan. Server di cloud TV ini kurang bagus sepertinya. Kita coba di YouTube. Ini YouTube nya. Kita bisa nonton YouTube dengan kualitas sampai full HD. Ini SD ya. Ya mungkin ini sesuai dengan video nya ya. Nah, kita bisa nonton YouTube. YouTube lancar. Aplikasi-aplikasi TV bawaannya yang sudah saya download. Nggak bisa nge-play rata-rata. Ini kita coba ya. Di aplikasi yang TV bawaannya yang kedua. Jadi nggak bisa menemukan apa-apa saya katanya. Saya juga belum belajar untuk setting-setting nya. Mungkin ada di setting. Ini lagi ada aplikasi juga untuk nonton TV juga. Tidak bisa di negara anda. Netflix pun tidak mau kebuka. Jadi kita bisa nonton YouTube. Ya. Mungkin nanti ada settingan nya belum saya temui. Ini sudah ada beberapa aplikasi yang saya install. Di sini. Ini film on live. Kita coba dulu. Apakah server nya bisa masuk. Ini sudah menggunakan indie home dengan full bar wifi nya. Masih tidak bisa connect ke server. Ini gallery. Ada gmail. Untung bisa download e-flix. Jadi setidaknya masih bisa nonton film-film. E-flix berjalan lancar. Bisa masuk. Bisa masuk. Bisa masuk di filmnya. Kita coba play. Ini bisa dimenuhin untuk muncul key mouse ya. Mouse ya. Dengan tekan yang ini. Kita tekan muncul mouse. Nah seperti itu. Kalau kita nonton di e-flix. Bisa. Kemudian. Aplikasi practicing lain. Kita lihat lagi. Media center. Ada mirai. Case nya. Jadi kita bisa nampilin. Nampilan hp di sini. Mob Droning. TV. Ini sudah disinstal. MX layer. Ada playstore nya. Kita jadi bisa download. Aplikasi-aplikasi ataupun game-game. Kemudian. Ini nelpon mungkin tidak pakai kabelan mungkin ya. Lalu coba soalnya. Ya seperti ini. Kita lihat di settingnya ya. Kita lihat. Kita lihat. Setingnya. Kita lihat storage yang bisa dipakai. Sisanya 4 giga. Aplikasi. Aplikasi. Outser. Memorinya setengah giga. Rata-rata pemakaiannya. Jadi tersisa 449. Setengah giga lebih yang terpakai. Ini menu-menu lain sama kayak Android biasa. Nah. Ini dia. Sudah 7. Poin 1. Poin 2. Jadi dengan TV Android. Kita bisa nonton YouTube. Nonton online lainnya. Mungkin server TV. Belum saya pahami benar. Jadi. Belum bisa melihat. Apakah. Bisa nonton TV. Semacam kodi. Ataupun aplikasi-aplikasi rekrut TV dan lainnya. Dan ini. Tax Managernya. Ini di harga Indonesia. Kisaran 700 ribuan. Dengan spekifikasi RAM 1. Dengan internal 8 giga. Ini saya belinya di Shopee. Kemudian beli di luar negeri. Di China. Jadi setengah harga. Dari harga Indonesia. Ya cukup menarik lah. Kalau untuk kita nonton. Di TV. Kalau kurang puas. Nonton film di. Layar HP. Oke. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.